Oke guys ini ada hari ini ada motor Revo lama Perselanya patah ya Udah dibuka perselanya patah Jadi tadi tuh selahannya gak balik lagi jadi pake karet dia tadi Sekarang kita udah dibuka ini patahan perselanya Nanti kita ganti ya Oke kita lanjut kita ganti perselanya patahnya ya Kita bongkar dulu Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman ini dia pernya ya perselanya yang patah Ini tadi patahannya Nanti kita ganti yang baru perselanya ya Biar normal lagi Nah ini dia ya teman-teman per yang barunya kita ganti dulu yang lama Awas jangan sampai salah pemasangannya Yang satu kita kaitkan disini Dan yang satunya lagi di bagian kerengkes Kalau salah masa nanti Kata orang sini mah tetap ajang yang share selahannya Oke pelan-pelan kita pasang ya teman-teman Gak usah buru-buru Yang penting benar cara pemasangannya Nah udah terpasang ya pernya Tinggal kita cobain dulu Oke ya teman-teman udah normal Balik lagi diselanya ya Ini teman-teman jangan lupa juga ya Sepi penguncinya Kalau gak dipasang nanti ini bisa pernya lepas lagi Nanti bisa patah lagi Soalnya ini penting banget per sepi ini Buat nahan per selah ya Cara maksudnya gini pake tang sepi ya Yang ngebuka kita masukin Sampai ke posisinya ya teman-teman Sudah selesai Perselanya kita pasang lagi Nanti kita cobain Oke teman-teman Kita udah pasang rumah kapas kopling Sama kopling otomatisnya Kita pastikan Ketika kita mutar lonceng ke arah kiri Itu terasa ringan Dan ke arah kanan terasa berat ya Kalau udah kayak gitu Kita bisa lanjut Pasang bak koplingnya Oke Kita lanjut pasang Oke kawan-kawan Udah selesai ya Ini udah kemaleman nih Udah maghrib Belum mandi Belum apa Ayo kita cobain dulu Setelahnya Normal apa enggak Oke Udah Normal ya Balik lagi Tuh Kita coba nyalain Udah Oke teman-teman Sampai sini dulu Buat Hari ini Semoga Bermanfaat ya Videonya Sorry disini sama-sama belajar Saya bukan orang ahli Kita disini Cuma mau ngajak belajar Bareng-bareng Oke yuk Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax